Intro Beberapa waktu lalu media sosial riuh dengan kabar soal rudal pencegat Iron Dome Israel yang gagal menghajar roket milik Hamas. Rudal pencegat itu malah berputar-putar di langit kota Tel Aviv sebelum akhirnya jatuh di kawasan perumahan dan rumah sakit. Ternyata Israel merogoh kocek yang dalam untuk menembakkan satu rudal pencegat itu. Dikutin dari Tribun News, Iron Dome merupakan sistem pertahanan udara untuk mencegah dan menghancurkan roket serta artileri. Saking canggihnya, sistem ini diklaim sebagai salah satu alat tempur tercanggih yang dimiliki oleh Israel. Sayangnya untuk mengoperasikan Iron Dome, pemerintah Israel harus merogoh kocek yang tak sedikit. Setidaknya, Israel harus menggelotorkan dana miliaran untuk setiap peluncuran rudal Iron Dome. Namun Israel masih enggan membeberkan rincian pengeluarannya itu. Meski begitu, satu misil pelacak tamir yang ditembakkan Iron Dome dikitabui memiliki nilai 625 juta rupiah hingga 3 miliar rupiah. Sementara, total biaya yang dikeluarkan Israel untuk mengoperasikan Iron Dome berkisar antara 50 ribu dolar hingga 100 ribu dolar per misil. Padahal, Israel bisa menembakkan 1.650 rudal ke Gaza dalam sehari. Sehingga, estimasi biaya yang dihabiskan Israel mencapai 16,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara 2,6 triliun rupiah. Ini membuat pengeluaran pemerintah Israel membengkak hingga 795 triliun rupiah dalam 12 bulan terakhir. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!